Intro Selain sukses menggelar seri terakhir World Superbike atau WSBK 2021 Sirkuit Mandalika menjadi perhatian dunia lantaran memiliki panorama indah dan memikat mata Bahkan media asing sampai mengibaratkan lintasan tersebut sebagai surganya balap motor Pada Sabtu 27 November 2021 lalu, media asing terkenal bernama Speedweek Menulis artikel berjudul Lombok, surga baru untuk World Superbike Secara garis besar, artikel itu berisikan kekaguman mereka terhadap lintasan sepanjang 4,3 km tersebut Setiap balapan di track baru sangat menarik dan biasanya menetapkan standar baru Tidak terkecuali sirkuit Mandalika, namun pengalaman di Indonesia sedikit menonjol Sirkuit Mandalika yang baru ini adalah latar belakang yang layak untuk seri terakhir WSBK 2021 Speedweek menuliskan bahwa sirkuit Mandalika layak disebut surga Lantaran terletak di tengah-tengah pemandangan yang indah Bahkan menurut mereka, seluruh pembalap memusatkan perhatiannya pada keindahan tersebut Pembalap hampir tidak bisa mengabaikan keindahan lingkungan sekitar Dekat dengan laut, alam yang eksotis, dan penduduk yang sangat ramah Meninggalkan kesan abadi pada tim dan pembalap WSBK Antusiasma masyarakat terhadap ajang WSBK itu juga nyata dan ada di mana-mana Tulis Speedweek Bagi penggemar superbaik dari Eropa Pertemuan di Indonesia merupakan kesempatan terbaik untuk menggabungkan liburan dan hobi Yang mirip dengan di Portimao yang eksotis Lanjutnya, bukan hanya itu Speedweek juga turut mengomentari sirkuit Mandalika yang sempat tergendang akibat hujan terus-terusan Mereka beranggapan hal tersebut sebenarnya wajar Mengingat status lintasan yang masih terpilang baru Dapat dimengerti tidak semuanya berjalan lancar Tapi tidak ada kecelakaan serius juga yang terjadi di sirkuit Mandalika Keluhan dari tim dan pembalap hampir tidak terdengar Justru sebaliknya Kebanyakan dari mereka jatuh cinta dengan surganya lombok Meski sudah terbilang baik Namun Speedweek berharap ke depannya sirkuit indah tersebut bisa lebih disempurnakan Daerah tropis adalah tantangan bagi fisik dan hujan deras di akhir pekan Menyebabkan penundaan balapan Namun masih diterima dengan senang hati mengingat banyak aspek positifnya Tapi tentu saja keluhan yang muncul harus bisa diselesaikan dengan solusi Kata Speedweek Tidak hanya sirkuit Mandalika Kini Indonesia juga mempunyai stadion berstandar internasional Yaitu Jakarta International Stadium atau JIS Berbanding terbalik dengan sirkuit Mandalika yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah Jakarta International Stadium berada di tengah-tengah kota bagaikan di Eropa Diklaim menjadi satu-satunya stadion berstandar internasional di Indonesia Untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola Yang diikuti klub besar Eropa Yaitu Real Madrid, LC Barcelona, Atletico Madrid, dan Indonesia Selection Ajang ini sekaligus menandai pembukaan stadion kelas FIFA tersebut Nantinya keempat tim tersebut akan lebih dulu bermain di fase grup Mulai 4 sampai dengan 8 Desember 2021 Laga ini akan digelar di Stadion Iwayandip Dagi Anyar Bali Jakarta International Stadium sebagai lapangan utama atau home base tim nasional atau timnas Semoga fasilitas ini tidak hanya mampu untuk meraih prestasi Indonesia Tetapi menjadikan timnas terbaik di Indonesia atau di dunia Dilengkapi dengan berbagai fasilitas bertaraf internasional Jakarta International Stadium akan menjadi salah satu stadion yang dibanggakan keluarga besar sepak bola Selain itu Jakarta International Stadium menjadi satu-satunya stadion berstandar internasional di tanah air Untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola berkelas internasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!